Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya minyur balamin Oke pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial Bagaimana cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi ya Oke kali ini saya menggunakan laptop window 10 ya eh mungkin ini bisa juga berfungsi di laptop Windows 7 atau Windows 8 ya Oke silahkan tutorialnya disimak dan diikuti jangan skip agar tidak agar paham ya Oke bagi teman-teman yang baru-baru membuka channel ini jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe terlebih dahulu ya silakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel agonawan taika Oke terima kasih teman-teman langsung saja untuk mengatasi touchpad yang tidak berfungsi saya memiliki dua cara ya Oke untuk cara pertama langsung saja teman-teman silahkan masuk ke tab searching di bawah ini ya di sebelah star menu silahkan masuk di sini kemudian teman-teman ketikan kemudian device manager nah seperti ini ya kemudian teman-teman enter oke setelah muncul kotak dialog device manager seperti ini ya Oke kita perbesar dulu Nah seperti ini oke bisa teman-teman lihat setelah muncul kotak dialog device manager silahkan teman-teman teman-teman pilih yang disini driver semua muncul ya dari perangkat laptop kita ya Oke kemudian teman-teman silahkan pilih yang bagian ini ya make and order pointing device yang ini ya Oke silahkan teman-teman diklik seperti ini nah disini teman-teman bisa lihat di bawah ada hid compliant mouse ya Nah ini ini driver mouse ataupun touchpad pada laptop ya Oke ini settingan default Oke seperti ini setelah muncul teman-teman silahkan teman-teman diklik kanan ya seperti ini Oke setelah klik kanan teman-teman silahkan update driver seperti ini Oke lalu teman-teman pilih yang browse my computer for driver yang ini Oke kemudian teman-teman next saja nah ini maka akan melakukan update secara otomatis ya teman-teman ya Oke disini sudah terupdate ya driver daripada mouse ataupun touchpad saya Oke kemudian close ya atau bisa teman-teman langsung di restart langsung dicoba ya teman-teman touchpad nya apakah sudah berhasil atau belum Oke itu untuk cara yang pertama ya teman-teman ya untuk cara perdu untuk cara kedua jika langkah pertama tidak berhasil teman-teman bisa melakukan uninstall ya Oke caranya sama silahkan teman-teman klik kanan pada bagian komplain mouse ini driver daripada mouse ataupun touchpad teman-teman ya Oke silahkan klik kanan klik kanan kemudian teman-teman uninstall device Oke klik kanan kemudian pilih uninstall device seperti ini Oke setelah itu tinggal teman-teman uninstall ya dan seperti ini di uninstall Nah setelah itu maka laptop akan meminta restart ya teman-teman ya setelah di uninstall ya Oke jadi teman-teman tidak usah khawatir karena saya lagi merekam atau merekod layar jadi tidak saya untuk restart ya Oke setelah itu maka driver tersebut tidak akan hilang atau tidak akan terinstall ya akan otomatis kembali seperti semula ya Oke hanya melakukan update saja Oke teman-teman itulah dua cara mengatasi touchpad yang tidak berfungsi pada laptop ya Oke semoga membantu dan bermanfaat silahkan langsung dicoba dan dipraktekan ya Oke terima kasih jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel abunawan Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh